Intro Dan sekarang kita akan menuju ke arah PL Jakarta Utara Operasi simpati kali ini dilaksanakan di perempatan Permai Jakarta Utara Setelah saya disitu, saya melihat dari jauh ada truk membawa orang di atasnya yang sedang duduk Yang di atas truk itu disuruhkan Tampaknya si penumpang yang ada di atas itu tahu atas kesalahannya Makanya disitu dia pura-pura tidur ya dengan menyembunyikan dirinya Bapak, saya mau nanya, ini kendaraan untuk apa ya Pak? Membawa apa? Disitu ya, barang kan ya Pak ya? Bukan orang ya Pak ya, di belakang ini ada orang di atasnya yang bahaya ya? Ya, maaf, maaf, maaf Saya boleh cek surat-surat kelengkapan kendaraannya SIM dan STNK? Truk ini kan gunanya juga untuk membawa muatan ya Namun disini malah ditumpangi penumpang orang Dan ini sangat membahayakan nyawanya Ini ya, STNK-nya lagi diperpanjang STNK-nya lagi diperpanjang SIM-nya? SIM-nya hilang SIM-nya hilang Lengkap sudah ya Pak ya, banyak sekali pelanggarannya Bapak gak bawa SIM, gak bawa STNK Ketika kami tanya, dia berusaha mengalihkan dirinya Setelah cek surat-suratnya ternyata memang si pengemudi tersebut Tidak membawakan kelengkapan kendaraannya Seperti SIM dan STNK Tahan dulu, kami cari orang yang bisa melupir yang punya SIM Sama surat-surat kebapak sini Ya terpaksa kendaraan ini harus kami tahan Sudah sering Pak di atas? Jarang Hah? Jarang Jarang Terima kasih Pak ya Masih di sekitar situ, kami menemukan seorang pengemudi kendaraan sepeda motor Yang membawa anaknya dan tidak menggunakan helm Selamat siang Ibu Maaf mengganggu perjalanannya Kenapa Bu ini adeknya kok gak dipakein helm? Gak bawa helm Gak bawa helm, emang dari mana? Pelumpang Dari pelumpang, dari rumah? Disayangkan sekali Ibunya aja dia menggunakan helm, kenapa anaknya kok gak dikasih helm? Jadi SIM sama STNK gak ada sama sekali? Ya, gak ada di tempatnya Mungkin bisa dihubungin? Keluarga? Mungkin juga gak punya siapnya Ya, mungkin Ibu bisa diparkirkan dulu motornya Terpaksa kita tahan kendaraannya Nanti orang rumah atau Ibu bisa tukar barang bukti Nanti STNK-nya Ibu kasihin ke pos Nanti ini motornya bisa diambil Tidak bisa Bu ya Karena kendaraannya kami tahan Kami sarankan Ibu dan anak ini untuk pulang dengan kendaraan umum Terima kasih